Intro 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 Ingatkan tekad kuatkan hati Negeri ini memanggilmu kawan Belajar bergerak berpagi untuk beri Selamat siap Bu Kudur Selamat siap Bu Eni Apa kabarnya Bu Kudur Cucuhan cekat luar biasa Bu Eni Alhamdulillah Alhamdulillah Bersudahkan, kita selantiasa Diberikan kesempatan Sehingga kita bisa meraksanakan aktivitas Seuatu hari ini ya Burunkun Okay Burunkun hari ini sesuai dengan Dan berjanji yang sudah kita tetap hati, bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan proses coaching ya Bu, di mana janji kita bahwa hari ini Bu Rukun akan menjadi coach, sebagai coach tentunya Bu Rukun sudah mempersiapkan segala sesuatu, jadi saya yakin dengan Bu Rukun. Terakhir Bu Rukun, apa saja yang sudah Ibu Rukun itu mempersiapkan untuk proses coaching kita hari ini Bu Rukun? Saya sudah mempersiapkan beberapa proses coaching, dalam pertanyaan kesempatan yang kita merasakan, lalu kita dan kompetensi-kompetensi yang sudah saya sampai, itu sudah saya persiapkan dengan proses coaching, pesan-pesan dan kompetensi saya. Tentu dengan publik penilaian saya yakin Bu. Iya, benar sekali. Jadi, Ibu sudah menyiapkan publik penilaian setelah kapal coaching kita pada hari ini. Ya, untuk kompetensi coaching yang akan dikembangkan pada hari ini, kira-kira apa itu Bu? Saya akan mengembangkan ketiga kompetensi ini dari proses coaching yang itu menjadi penuh, dengan kandungan aktif, dan banyak-banyak-banyak. Oke, jadi kompetensi coaching yang ketiganya sudah, itulah yang memiliki kembangkan. Akhir-akhir, Bu Bu, dari ketiga kompetensi yang belum ingin berbangun tadi, mana bagian kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi? Saya ingin diobservasi yang lebih spesifik yaitu mengajukan pertanyaan Bu, Bu. Oke, pertanyaan Bu, Bu. Oke, kira-kira dari pertanyaan Bu, 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 Indikator tentang kesampaian apa dari tujuan pengembangan yang Bu, Bu, Bu ini? Keharapan saya untuk mengawal pertanyaan Bu, Bu ini, pada akhirnya, coaching dapat lebih berbentuk kepada saya, menceritakan masalahan yang sedang dihadapi, dan juga muncul ide-ide baru dan teknologi tersebut, akan selesai solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, jadi Bu, Bu pun sangat benar, Ibu sudah siap sekali untuk menganakan coaching. Itu Ibu sudah membuat janji dengan coaching kita tadi, Bu? Iya, bisa sekali. Boleh, Bu. Boleh, Bu? Kiranya di sini. Iya, oke. Halo, Bu Sri Wahyuni Kusman. Iya, iya. Boleh Bu datang ke kelas 9, Bu ya? Iya, iya. Saya duduk, Bu. Terima kasih. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Boleh saya duduk, Bu. Boleh. Oke, Bu Kusman, apa kabar ikutan ini, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Oke, Bu. Kita hari ini sudah janjiin, Bu ya. Ibu Ugun akan bertindak sebagai ibu coach. Kita melaksanakan proses coaching, di mana saya sebagai observer dan ibu sebagai coach. Jadi di sini, saya lihat dari kesiapan ibu Ugun, sehingga sangat luar biasa, Bu, untuk melakukan proses coaching ini. Semoga proses coaching ini berjalan dengan lancar. Oke, Bu. Bu, Bu. Bisa kita mulai? Oke, silahkan. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Di mana kolam hari ini? Semoga saya baik untuk hari ini, Jemaah rasanya itu semangat, Bu. Boleh kan kita ngobrolsmantan Bu? Boleh, Bu. Itu tidak memperhatikan? Justru itulah, Bu. Yang saya ingin ingin. Seperti yang saya bilang kemarin, saya ini perlu membicarakan masalah yang akhir-akhir ini sekarang saya rasakan Baiklah, semoga bicara kita hari ini bermanfaat ya Bu Saya perhatikan di buah akhir-akhir ini tidak bersemanam Saya mau bertanya, apakah ada yang mengganggu pikiran Ibu? Terima kasih Bu, Bu, sudah memperhatikan saya dan mau bersedia membantu saya Memang Bu, akhir-akhir ini saya lakukan semangat dalam mengajar Bu Karena ada masalah saya Bu, boleh tahu Bu, apa yang bisa saya bantu? Itu ya Bu, saya menerima kasih tadi Itu ya Bu, saya itu Bu, Masudimu Kenapa hari ini menjadi peluang semangat mengajar dan sering tidak fokus begitu? Oh ya Bu, jadi kira-kira apa yang menjadi tujuan akhir melakukan peluang kita hari ini? Saya menginginkan setelah kita bercerita ini, saya dapat solusi dari masalah yang saya hadapi Oh ya, kalau begitu, boleh Bu ceritakan pada saya, apa yang merasakan hari ini? Oh ya Bu, terima kasih Bu, saya merasa saat mengajar, murid-murid kurang memperhatikan saya Bu Dan inilah yang membuat saya peluang semangat mengajar dalam kelas Oh begitu, apa yang membuat Ibu merasa kurang bersemangat? Saya merasa murid-murid tidak bisa mengikuti pelajaran saya Bu Maksudnya murid-murid itu jadi tidak belajar atau bagaimana ya? Tidak juga sih Bu, tidak seperti itu juga Hanya saja, mereka saat saya masuk ke kelas, murid-murid itu seperti lesu, kurang termotivasi Mereka seperti malas dan tidak bersemangat jika saya mengajar di kelas Bu Oh, baik Bu, saya sekarang mengetahui Bu Boleh Ibu jelaskan bagaimana sebenarnya proses pembelajaran yang berlangsung ketika Ibu mengetahui kelas? Ya, seperti biasa Bu Setelah berdoa, Ibu melakukan rapesepsi Menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran Lalu melakukan dan menampaikan materi Dan murid menyimak, lalu mengerjakan tugas Nah, ketika mereka mengerjakan tugas, terlihat itulah Bu Mereka kurang sungguh-sungguh, kurang semangat Tidak ada tanya jawab seperti itu Kurang aktif Ketika saya memberi pertanang, mereka tidak merespon Nah, kadang-kadang murid itu menyelesaikan tugasnya dengan baik Bu Dan juga tidak terlaku seperti itu Bu Apa ada yang salah ya Bu dengan proses pembelajaran saya ini Bu? Menurut Ibu, perusahaannya dimana ya? Sepertinya murid-murid juga susah menangkap pembelajaran dari saya Oh, begitu ya Bu Sri Saya ingin tahu Bu Apa yang selama ini sudah pernah Ibu lakukan untuk bisa membuat buka semangat belajar? Selama ini Bu, saya sudah mencoba beberapa kali mengajak mereka bermain dalam pembelajaran Saya juga mengadakan Netflix Saya juga membuat diskusi kelompok Memberikan kuis atau game dalam pembelajaran Kemudian saya juga menonton video Mengajak mereka belajar di luar-luar kelas Tapi Bu, setelah kejadian itu berakhir Mereka mulai terlihat kurang semangat lagi Bu Oh, begitu ya Bu Kalau boleh saya tahu Apakah kejadian ini berlangsung setiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja kan? Ya Bu, tidak setiap hari Bu Namun ada momen ketika malas Namun saat pelajaran saya Ada seperti kejadian awal Pembelajaran Netflix Waking kan Bu Kemudian menonton pembelajaran Berapa video Mereka mulai memberikan antusiasi ya Bu Ya Bu, kalau boleh saya simpulkan Berarti sebenarnya pembelajaran Ibu lakukan itu sudah menyenangkan Dan belum tentu membosankan sebenarnya Kak Ibu Rik Bu Jadi ya Bu Ibu Sri ini merasa kurang semangat Hanya saat mengajak pada materi-materi tertentu ya Bu Pada saat pelajaran anak-anaknya sama Ibu ya Ya Bu, tentu seperti ya Memang begitu Bu Namun seperti umpungan semangat saya Bu Secara keseluruhan Tuhan dikubuk Oh begitu ya Bu Berarti sebenarnya sekarang Ibu Sri ini sudah tahu lah Ya sebenarnya yang menyebabkan penuhnya semangat Ibu Sri ini sekarang itu Bahwa dalam belajar itu apa saja Nah saya terus tanda lagi lihat yang buat Ibu yang menyebabkan Ibu jadi kurang semangat dalam mengajar kelas Nah sepertinya sih tidak ada Bu Saya hanya ingin menurut saya selalu semangat dan khusias dalam mengikuti penjualan saya Bu Ya itu ada sih Bu? Bu 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 Kemudian murid diajak mengatur nafas, bagaimana ya Bu, apa bisa memperbaiki semangat siswa Bu, kalau TNI-Ibu sampaikan seperti itu? Oh, itu ya Bu, Nah, itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional dengan teknik STALK, di mana siswa kita ajak untuk bisa fokus pada pembelajaran dan juga bisa mengikuti semangat kami. Jadi nanti kita bisa ya Bu, bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional dan juga kita bisa belajar bersama-sama teknik STALK ini. Nah, apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran, agar siswa ini nantinya bisa lebih semangat lagi dalam belajar. Bagaimana itu untuk teknik STALK itu? Apa itu pembelajaran sosial emosional yang ibu, 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 ibu? Baiklah, nanti akan saya bagikan ya Bu, materi pembelajaran sosial emosional ini bersama dengan bekerjaan guru lainnya. Jadi, boleh nanti saya akan share di guru-guru ya kita tentang pembelajaran sosial emosional dan juga tentang kompetensi sosial emosional, bagaimana atau apanya, dan juga apa manfaatnya. Nanti saya minta prologin supaya ibu inginkan saja. Ya, ibu, nanti akan saya nyatlah ya, ibu. Nah, saya ingin bertanya kepada ibu Sri, kira-kira kapan ya ibu akan mulai menetapkan ini nantinya tentang teknik STALK dan perbelajaran sosial emosional ini? Saya sih berharap, ibu, dalam waktu cepat ya, ibu. Namun, mungkin ibu ke depannya lah, ibu, karena kan saya perlu mempersiapkannya, ya, ibu, mempersiapkan, mempelajari terlebih dahulu bagaimana itu teknik STALK-nya, lalu mempersiapkan apa-apa yang terkait dengan teknik STALK-nya, kan ibu, nanti saya berada sama guru-guru lah dulu. Ya, saya itu boleh sekali. Saya mau bertanya, kira-kira siapa yang bisa membantu ibu Sri dalam hal ini? Nah, itulah seperti saya sampaikan tadi. Bolehlah saya mencoba mengajar ibu Rukun atau ibu Artika untuk membantu saya, kan ibu, agar nanti kita bisa lah belajar bersama, saling sharing ya, ibu. Ya, bagus sekali itu ya, ibu. Dari hasil diskusi kita hari ini, coba ibu gambarkan lagi, kenapa yang saya ingin melakukan untuk kembali ke sepanah, mengajar, yang nantinya pasti akan berdampak pada menurut ini kelas. Yang pertama, saya akan memperbaiki suasana hati saya, ya ibu, pernah berbeda dulu, kan. Dan mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Sepertinya teknik yang ibu sampaikan tadi itu juga berlaku, saya ya ibu, kan. Saya juga ingin mengajar ibu Artika, juga ibu Rukun lah, bekerjasama tentang pembelajaran emosional, Seperti yang ibu Rukun maksudkan tadi itu, ibu. Nah, itu sudah bagus sekali ya, ibu. Semangat ya, ibu sering. Saya yakin ibu pasti bisa dan tetap semangat, ini anak-anak di kita. Semangat juga untuk ibu Rukun. Terima kasih ibu Rukun atas diskusinya hari ini. Saya jadi agak sedikit legah dan lebih bersemangat karena dibantu menemukan solusi dari masalah saya ini oleh ibu Rukun. Ya, sama-sama ya ibu. Saya berharap ini semua bermanfaat bagi ibu. Dan ya, saya juga mengatirilah ya ibu hari ini. Dan saya akir ibu pasti mempertuasi ya ibu ya. Baik ya ibu, terima kasih ibu atas seringnya ceritanya saya dan ibu Rukun. Sama-sama ibu, selamat siang. Selamat siang ibu. Baik ibu, ibu. Terima kasih atas black tech coachingnya tadi. Luar biasa saya melihatnya tadi. Bagaimana ibu Rukun menjadi seorang coach yang bisa menggali kekuatan, kompetensi, atau ide-ide dari coach ibu. Jadi, kalau saya amati lagi, ibu Rukun ya. Sebagai observer, saya amati dalam proses coach ibu Rukun itu sudah menggunakan alur firma. Di mana ibu Rukun pertama sudah menyamakan tujuannya apa gitu ya. Lalu dilanjutkan dengan identifikasi. Lalu dilanjutkan dengan rencana-rencana aksi yang ibu gali dari coach ibu. Sampai dengan tanggung jawabannya. Jadi, komplit sekali ibu Rukun luar biasa. Setelah itu, tentang kompetensi yang ibu Rukun ingin kembangkan tadi. Di mana ibu Rukun fokus kepada kompetensi kepalaan bergobot ya. Nah, jadi saya lihat tadi ibu Rukun begitu mantap untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan bergobot tadinya, terhingga si coach ibu dengan sendirinya mengalir ide-ide ini. Jadi, ibu sudah bisa menggali ide-ide cemerlang dari coach ibu, sehingga coach ibu menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Jadi, sangat luar biasa ibu ya, sebagai coach. Jadi, saya melihat bahwa indikator-indikator kepercapaian pengembangan yang diinginkan sebagai seorang coach sudah terlihat dari konsep coaching di belakangnya. Jadi, sebetulnya, setelah itu ibu Rukun juga saya lihat fokus kepada coaching, lalu menjadi pendengar, mendengarkan dengan rasa, sehingga coach ibu juga merasa dirinya sangat-sangat diperhatikan oleh ibu Rukun, dan dia juga peluang-peluang menghadapi masalahnya. Oke, ibu Rukun kira-kira, ibu Rukun yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa, Haji, yang kira-kira ibu Rukun ingin menembakkan, berdasarkan hasil melakukan coaching yang bagus yang dilakukan? Kompensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah kompetensi menyenangkan dengan hati, ya ibu, dan juga yang kompetensi yang pertama yaitu Haji Rukun ini. Itu yang ingin saya lebih kembangkan lagi, supaya baik saya suka untuk coach, sama untuk mencuri saya, kamu sama-sama bisa berfokus pada proses coaching ini, dan supaya saya pun bisa menggunakan dengan bersama lagi, dan itu merasa empati kepada proses saya jika proses coaching bisa mencuri. berakhir Rukun kira-kira penerapan coaching lagi, semuanya pada renangku jauh, kemana lagi kira-kira, misalnya ibu Rukun itu untuk menerapkan proses coaching ini tentunya? Harap saya, saya bisa menempatkannya kepada anggih saya, ibu Rukun itu yang paling pertama, supaya ketika saat ini saya menemani permasalahan, saya bisa melakukan proses coaching dengan menerapkan alur kita, dan juga dengan intensi ini. Ibu Rukun itu. Ibu Rukun itu. Ibu Rukun itu luar biasa. Mudah-mudahan kalau, kiranya teman-teman ke Jawa kita ini, seperti berhubun, saya terjadi masalah-masalah yang ada di sekolah kita ini, dengan simpel lagi segera. dan berhubun bisa menulangkannya kepada teman-teman yang berhubun, sehingga proses coaching yang sebenarnya itu bisa kita realisasikan, bisa kita informasikan, bisa kita sembahkan kepada teman-teman kita, yang tentunya jadi kemajuan daripada teman-teman. Terima kasih berhubun atas waktunya, saya ajakkan terima kasih, semoga gilanya, bukan di RKP kita ya bukunya, di RKP kita, dan di RKP kita. Terima kasih banyak. Selamat sore Ibu Rukun. Iya, selamat sore Ibu, silahkan. Uwubun, aduh, saya sangat sekali bisa ketemu Ibu Rukun lagi. Terima kasih Ibu Sri, terima kasih. Silahkan itu Ibu. Iya Ibu, makasih. Gimana kabarnya pada hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Ibu, cuma Ibu, saya sudah tidak sampai lagi Ibu mau ketemu dengan Ibu Rukun. Saya ini agak-agak ini Ibu, adah yang sedang saya pikirkan Ibu. Oh, iya Iya Ibu. Lantas saya perhatikan Ibu murung saat ini, bahkan tadi juga ketika saya menglepon Ibu, suara Ibu juga sedang dalam kondisi yang tidak baik ya Ibu ya. Jadi saya mau bertanya, kira-kira ada apa ini sebenarnya Ibu? Gini Ibu Rukun, akhir-akhir ini kan Ibu, saya lihat banyak sekali lomba-lomba Ibu yang diadakan oleh dinas pendidikan kita. Saya galau nih Ibu, sebentar lagi kan siswa kita memelaksanakan ujian tengah semester ya Ibu ya. Kalau saya perhatikan, banyak siswa-siswi kita yang tidak mengikuti pembelajaran Ibu. Jadi mereka berlatih, mempersiapkan dirinya untuk lomba, lalu ada juga yang mengikuti lomba. Banyak sekali Ibu lomba-lombanya. Ada lomba seperti misalnya seni Ibu, olahraga, lalu ada lagi misalnya membuat video-video pembelajaran dan sebagainya. Macam-macam Ibu lombanya. Jadi saya lihat murid-murid saya ini, kadang-kadang banyak yang ketinggalan pelajaran Ibu. Mereka meninggalkan jam pelajaran, sehingga saya pisau, Bu. Sebentar lagi kan mau menghadapi mid semester. Gimana persiapan anak-anak ini, Bu? Itu yang saya galaukan, Bu. Apalagi kan, Bu, kita lihat anak-anak yang saya masukin ini kebetulan kelas yang rawan juga, Bu. Kalau memang mereka sering meninggalkan kelas, bagaimana lah mereka nanti menghadapi ujian. Itulah Bu yang saya sedang galaukan sekarang ini. Oh, begitu ya Bu Emi. Walaupun sebenarnya perlomban-perlomban itu ada seputar yang baik ya, sebenarnya bagi siswa ya, Bu. Jadi, saya mau tahu apa yang Ibu rasakan yang membuat Ibu galau. Yang dirasakan juga oleh, pasti itu juga dirasakan oleh guru lainnya. Pasti ya, Bu. Ya, saya yakin itu. Nah, jadi saya mau bertanya lewat pembicaraan kita kali ini, apa yang menjadi tujuan pembicaraan kita yang sedang Ibu harapkan. ini, Bu Rugun. Saya tuh, Bu Rugun, pengen sekali mencari solusi atas permasalahan saya. Makanya saya bahagia sekali, Bu, untuk menyediakan waktu untuk saya surat masalah ini. saya mau menemukan solusi lah, Bu, atas permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang ini, Bu. Ya, baiklah, Bu. Saya juga berharap mudah-mudahan melalui pertemuan kita ini, Bu Emy boleh menemukan solusi-solusi terbaik ya, Bu Emy, dari permasalahan yang Ibu sedang hadapi. saya teringat tentang pembicaraan gue tadi mengatakan tentang perlombaan-perlombaan. Saya penasaran ya, Bu, kira-kira lomba itu diadakan itu pada sajang pelajaran kah atau bagaimana ya, Bu? Gini, Bu, sebenarnya. Jadi lomba itu diadakan sore hari. Namun mereka kan, Bu, karena lombanya juga tiba-tiba kan, Bu, jadi mereka itu mempersiapkan diri mereka, melatih diri mereka. Itu pas jam pembelajaran, Bu. Sehingga di kelas itu kadang-kadang murid yang saya masuk itu hanya tinggal beberapa orang saja, Bu. Pada ikut-ikut lomba, gitu, Bu. Latihan, latihan, untuk mempersiapkan diri. Karena bagaimanapun, Bu, kan membawa nama baik sekolah juga, Bu. Ya, oke ya, Bu. Sebenarnya saya berpikir wajar ya. Hal yang wajar ketika Ibu Emi merasakan merasa khawatir dengan kondisi siswa yang Ibu perhatikan di lapangan. Kira-kira seperti itu. Apalagi ketika Ibu Emi katakan ada sedikit ya sedikit siswa yang tersisa di dalam kelas. Yang mana berarti memang kelas tersebut sangat perlu ya, Bu, untuk diperhatikan. Nah, kalau saya boleh tahu, kira-kira rasa khawatir yang bagaimana yang sedang Ibu rasakan saat Ibu? Gini, Bu. Kan seperti yang saya bilang tadi, kan begitu banyak lomba-lomba. Kebetulan ada kelas yang sepertinya kelas ini memang siswanya agak lemah, Bu, ya. Kan sekarang materi IPA saya, Bu, itu sedang fisika. Kalau di SMP itu kan IPA itu kan, Bu, ada tiga. Ada kimia, ada fisika, ada biologinya. Nah, sekarang saya materi saya masih fisikanya lainnya, Bu. Jadi, saya khawatir, Bu. Kebetulan kelas yang saya masukin ini siswanya agak lemah-lemah. Sedangkan mereka masuk ke dalam aja, belum tentu mereka bisa menyelesaikan soal. Apalagilah kiranya mereka meninggalkan kelas. Udah tiga minggu, Bu, saya nggak jumpa sama mereka. Jadi, saya khawatir. gimana ini nanti anak-anak saya yang menjawab ujian semester. Bagaimana? Itulah, Bu. Yang mau saya jatuhkan sama saya, Bu. Tapi memang, Bu, sebagai guru, saya sih mendukung yang lomba ini. Kepala sekolah tentu juga mendukung. Kita harus memberikan juga kesempatan kepada anak-anak untuk mengembangan minat dan bakatnya, ya, Bu. Ya, cuman bagaimana solusinya, Bu? Supaya mereka bisa ikut lomba. Tapi mereka nggak ketinggalan juga, Bu, dalam pembelajaran. Ya, Bu, ya, saya setuju ya dengan pendapatan, Bu. Nah, kira-kira, menurut Ibu Emi, peserta didik ataupun siswa yang mengikuti lomba tersebut kemampuan mereka di dalam pembelajaran Ibu, pelajaran Ibu, jika kita ukur dari skala 1 sampai 10, mereka itu ada di posisi berapa, ya, Pak? Oh, saya kira, Bu, kalau saya ukur, ya, Bu, ya, dari skala 1 sampai 10 itu, saya menempatkan mereka itu pada posisi 5, lah, Bu. Karena kebetulan di kelas ini memang mulutnya, mungkin mereka di bidang yang lain, ya, Bu, ya. Ke IPA itu agak-agak cenderung kurang, Bu. Jadi saya tempatkan mereka di posisi 5, Bu. Ya, ya, masih sekitar skala 4, 5, ya. Memang rata-rata, Bu, kalau pelajaran ekspartan, anak-anak biasanya kurang berminat, ya, Bu. Ya, begitu. Agak rendah, ya, Bu. Karena memang masih di akal, Bu. Jadi, saya mau tanya, bagaimana ya rencana Ibu Emi dengan keadaan ini supaya bisa lebih baik ke depannya? Gini, Bu. Jadi saya sudah minggirkan, Bu, ya. Bagaimana anak ini membantu anak-anak ini? Mereka bisa ikut lomba, namun mereka juga bisa mengikuti atau ujian nilai WPTS mereka nanti tidak anjok, ya, Bu. Saya sudah memikirkan bagaimana caranya. Saya punya ide, sih, Bu, sebenarnya. Saya akan, rencana saya akan membuat suatu proyek di mana proyek ini nantinya akan berisikan lakukan materi-materi yang berupa NKPD yang nantinya akan saya berikan kepada mereka di luar pelajaran itu, Bu, gitu. Jadi, mereka bisa tetap mengikuti lomba, tetapi tidak ketinggalan pembelajaran, Bu, hubung dengan saya, begitu. Itu cocok sekali, Bu, menurut penapa saya, ya. Tapi, menurut Ibu, saya, Bu Emi, yakinkah dengan proyek itu apakah mereka nantinya bisa memahami konsep daripada materi yang Ibu ajarkan dan apa yang Ibu khawatirkan tidak akan terjadi. Oh, begini, Bu. Sebenarnya di poyek ini saya itu sudah merangkut materi pembelajaran, terus saya buat NKPD-nya. Sebenarnya mungkin, Bu. Jadi, saya usahakan di sini mereka bisa memahaminya dengan lebih baik di luar dari jam pelajaran yang sudah mereka tinggalkan lagi, Bu. Begitulah, Bu, hubung, rencana saya supaya mereka tidak ketinggalan materi-materi saya, Bu, hubung. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, betul sekali ya, Bu. Saya yakin ya, saya yakin sekali kalau Bu M menerapkan apa yang sudah Ibu rencanakan yaitu dengan menyuruh murid membuat sebuah poyek tentang materi IPA yang dipelajari secara tidak langsung. Itu sebenarnya sedang memajarkan murid untuk bisa memahami materi tersebut ya, Bu. Dengan materi-materi dan mengulang kembali terus-menerus materi yang Ibu ajarkan sehingga pada akhirnya mereka tidak tertinggal lagi dalam pelajaran Ibu dan mereka hal ini pun bisa mereka atasi juga secara pribadi. Nah, untuk hari ini kira-kira targetnya Ibu ini dengan upaya yang Ibu lakukan mengejar ketertinggalan siswa Ibu dalam belajar materi IPA dari skala 1 sampai 10 Ibu menginginkan mereka itu akan berada di posisi skala berapa nantinya? Kalau harapan saya sih, Bu tidak mulut-mulut ya, Bu apalagi seperti Ibu bilang di skala 8 sudah sangat luar biasa bagi saya, Bu. Ya, ya, Bu sebenarnya sudah luar biasa dengan harapan Ibu mereka akan ada di antara skala 8 sampai skala 9 saya yakin Ibu pasti akan bisa jadi untuk mewujudkan dari skala 5 untuk bisa menuju pada angka 8 sampai 9 kira-kira berapa lama waktu yang Ibu berikan kepada murid-Ibu dalam kisah koyang ini? Sepertinya, Bu nanti ya saya tanggap setelah ujian saya masih waktu satu minggu Bu sudah sepul itu ya jadi nanti di perkomunan berikutnya fix hasilnya sudah meningkat dulu ya jadi setelah ujian sebenarnya apa yang pemberian baik-baik tadi, Bu Wah, itu bagus sekali ya saya ajukan jepol buat Ibu itu luar biasa Ibu rencanakan sesuai dengan apa yang saya harapkan saya juga mau bertanya komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut ini, Bu saya berkomitmen untuk segera membuat proyek tersebut yang berisi LKPD-LKPD yang merupakan kantungan dari materi-materi pembelajaran dan saya juga ingin berhubung kerjasama dengan orang tua bagaimana caranya karena kan ini kan di luar pembelajaran di rumah jadi saya ingin melibatkan orang tua untuk memantau anak-anaknya dalam melaksanakan proyek tersebut itu ide luar biasa ya Bu jadi sebenarnya Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi dan anak-anak juga pastinya akan tetap senang dengan hal-hal yang mereka supaya tanpa tekanan ya Bu saya berharap ya mari segera ya di eksekusi ya Bu dirancang LKPD-nya saya juga tidak sabar untuk menunggu hasil dari apa yang Ibu rencanakan dan targetkan ini ya Bu mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Ibu ya Bu saya nanti berpikir Ibu Rukun akan membentuk mereka menjadi 4 kelompok Ibu Rukun jadi disini saya akan membentukkan sebuah kelompok mereka dan membagi tugasnya sesuai dengan LKPD-nya Ibu Rukun seperti tadi Ibu Rukun saya tidak lupa melibatkan orang tuanya supaya jalannya proyek ini bisa berjalan dengan baik sehingga mereka tidak tertinggal kewajaran Ibu Rukun nilainya juga bisa meningkat luar biasa ya Bu saya berharap itu bisa dikerjakan langsung bisa dilaksanakan sesegera mungkin ya Bu iya Bu sesegera mungkin akan saya laksanakan Bu saya enggak saya enggak ini lagi Bu enggak lama-lama lagi Bu saya ingin menerapkannya langsung Bu sehingga menurut saya tadi tidak ketinggalan kebelajaran oke baiklah Bu kalau begitu saya rasa sekian dulu lah ya menurut Ibu Emy tetap semangat ya Bu Emy supaya bisa dikerjakan ini supaya dengan jangka waktu target waktu yang sudah ditetapkan pada akhirnya bisa dieksekusi dengan segera mungkin ya Bu Emy siap Bu makasih banyak ya Bu sudah mendengarkan curhatan saya saya sedikit lebih sehingga sekarang Bu sehingga saya menemukan solusi saya permasalahan yang saya hadapi tadi ya Bu Bu Rugunnya doakan ya Bu Rugun semoga proyek ini terjalan dengan lancar anak-anak itu bisa ikut lomba tetap membawa nama baik sekolah kita Bu Rugun ya sehingga kepala sekolah juga bangga dengan siswa-siswinya dan siswa-siswinya juga mendapatkan nilai akademiknya juga tidak ketinggalan Bu Rugun jadi potensinya juga terkembangkan terus prestasi akademiknya juga tidak terganggu gitu Bu Rugun terima kasih baiklah Bu Emy sama-sama ya senang saya bisa pada akhirnya membantu Ibu Emy membuat Ibu Emy bisa kembali ceria menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi kalau gitu Ibu Emy saya ingin melanjutkan kegiatan saya ya Ibu Emy Ibu Emy juga ada kegiatan setelah ini iya Bu betulan juga saya juga lagi masuk oh iya oke lah sampai disini dulu ya Bu Emy nanti untuk hasil apanya boleh nanti saya ingin lihat dan akan saya coba lihat ya bagaimana konsultasi selanjutnya ya Bu Emy terima kasih oke sama-sama Bu Emy selamat selamat siang Bu Emy selamat siang Bagaimana kabarnya hari ini selamat siang selamat siang selamat siang saya Ibu ya syukur ya Bu kita selamat siang pada kesempatan siang hari ini ya kita sudah kita berjanji akan mengadakan proses coaching ya Bu antara Ibu sebagai coach dan bukan sejauh satu lagi sebagai seorang coaching nah sebelum kita mengadakan latihan coaching kita nanti ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ya Bu ya setelahnya saya disini akan berdiri sebagai seorang observer ataupun pengaman ini sebagai seorang coach dan berkasa jawab yang sudah berjanjian akan berdiri sebagai seorang coaching ya sebelum proses coaching kita mulai ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Emi berkenaan dengan proses coaching kita ini Bu Bu Silahkan Ibu saya ini bertanya dalam proses coaching kita kali ini apakah Ibu sudah mempersiapkan tentang rutin penilaian kecakapan coaching Ibu ya Bu di sini saya selaku sudah mempersiapkan rutin penilaian lancarkan coaching kita Wah bagus sekali ya Bu saya berharap nanti proses coachingnya berjalan dengan berdasarkan dengan rutin penilaian yang sudah Ibu bersiapkan sebelumnya kemudian saya juga ingin menanyakan kepada Ibu Emi kumpulkan kepotensi coaching apa yang Anda ingin dikembangkan dalam proses coaching kali ini Bu begitu Ibu hubung pada proses coaching kali ini saya sebagai coach akan mengembangkan alur-alur pelanggan jadi sehingga Ibu juga ditambah dengan potensi ini dari coaching itu luar biasa bagus sekali kalau saya boleh tahu Bu kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang pendak Ibu ini diobservasi lebih lebih mengetah jadi bagian dari kompetensi yang spesifik ini diobservasi hari ini yaitu mendengarkan dengan rasa Bu hubung 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 mendengarkan dengan rasa ya Bu jadi saya boleh bertanya seperti apa yang indikator ketercapaian yang tidak Ibu capai dari keujuan pengembangan yang diiminkan yaitu mendengarkan dari rasa tersebut Ibu jadi di sini hubung sebagai indikator dari mendengarkan dengan rasa di mana si coach nami merasakan yang dihubung mengikuti proses coaching dengan saya dan dia merasa baik berkirpati terhadar dirinya sehingga saya tidak menjelaskan tapi saya bagaimana supaya dia nyaman bersama saya dan berjalan solusinya wah luar biasa sekali ya Bu saya yakin Ibu sudah mempersiapkan semuanya dengan begitu baik saya berharap semoga dalam proses coaching kita nanti berjalan berdampai juga dan ada juga manfaat yang didapat oleh coachingnya nanti dari Ibu Demi baik baik lah Bu saya persilahkan Ibu untuk menghubungi Rekasih Jawa Ibu untuk kita boleh bersama-sama melaksanakan proses coaching dan Ibu untuk menghubungi